Pemirsa Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat, inflasi Provinsi Jambi pada Februari 2024 mencapai 0,13% terhadap Januari 2024. Jika dibandingkan Februari 2024 terhadap Februari 2023 atau Y on Y, mencapai 3,19%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Soedipio menarangkan inflasi Provinsi Jambi disumbang terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Agus Soedipio dalam merilis berita resmi statistik Jumat 1 Maret 2024 menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran, andil terbesar disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang andilnya hampir sama dengan inflasi umumnya, yang mencapai 0,13%. Sedangkan Y on Y, polanya sama dengan M2M, di mana kelompok makanan, minuman, tembakau juga memberikan andil terbesar sepanjang Februari 2024 dibandingkan Februari 2023. Ada pun komoditas pendorong inflasi Y on Y di Provinsi Jambi, yakni beras, daging ayam ras, cabai merah, sigaret kretek mesin, tarif air minum pam, tomat, angkutan udara, bawang putih, kentang, dan emas perhiasan. Ditambahkannya Februari 2024 terhadap Januari 2024, yakni cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit memberi andil terbesar. Sedangkan jika dibandingkan Februari 2024 terhadap Februari 2023, atau tahun ke tahun, beras masih menjadi komoditas memberi andil signifikan, berikutnya daging ayam ras, cabai merah, dan seterusnya. Provinsi Jambi menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga secara umum terhadap komoditas-komoditas yang kita catat di bulan Februari 2024 Dibandingkan dengan bulan Januari 2024 Kenaikannya sebesar 0,13% Atau kita sebut dengan inflasi bulan ke bulan Nah, harga ini Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional Yang sudah dirisari pagi Yang sebesar 0,37% Untuk inflasi year on year Artinya perbandingan Februari 2024 Terhadap Februari 2023 Sebesar 3,19% Angka ini Lebih tinggi Dibandingkan dengan Angka nasional Yang sebesar 2,75% Dari ketiga wilayah yang diukur inflasinya Yakni Kerinci, Bungo, dan Kota Jambi Tingkat inflasi year on year tertinggi Terjadi di Kabupaten Kerinci Sebesar 3,51% Dan terendah di Muara Bungo Mencapai 2,81% Secara year on year Kerinci masih tinggi Dibandingkan dua wilayah lainnya Lina Liska, Jek TV Melaporkan Leporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!